Sintayong kejutkan Pak Hangso jelang piala Asia U20, pelatih Irak Uduapo enggan remehkan skuad Garuda Nusantara. Anak emas STY dipanggil Indra Shafri Kesi Games 2023. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Panggil pemain termuda Sintayong kejutkan Pak Hangso. Pelatih timnas U20 Indonesia Sintayong mendapat sorotan dari rekan senegaranya Pak Hangso jelang berjuang di piala Asia U20 2023. Hal tersebut tidak terlepas dari pemanggilan nama pemain yang dibawa oleh Sintayong ke dalam skuad Garuda Nusantara. Dikutip dari media Vietnam Total 24-7, Pak Hangso terkejut karena melihat nama pemain termuda dari timnas U20 Indonesia pilihan Sintayong. Ada pun pemain yang dimaksud ialah Sultan Zaki yang masih berusia 16 tahun. Pak Hangso kagum lantaran berani membawa pemain muda padahal masih memiliki beberapa pemain potensial lainnya. Pelatih Pak Hangso terkejut ketika ia memasukkan nama Sultan Zaki. Satu-satunya pemain berusia 16 tahun dalam daftar 23 pemain yang resmi berpartisipan dalam kejuaraan AFG U20 2023. Tulis Total 24-7 Sementara itu STY memilih Sultan Zaki bukan karena alasan sembarangan. Sebelumnya, Zaki sempat bersinar saat membela timnas Indonesia U16 di piala AFF U16 2022. Pemain milik tim junior PSM Makassar itu dianggap menjadi backpillar penting timnas U16 Indonesia. Kehebatannya pun terbukti ketika timnas U16 Indonesia melawan Vietnam di piala AFF U16 2022. Dalam pertandingan itu, Zaki membantu Garuda Nusantara meraih kemenangan 2-1 atas Vietnam U16 Asuhan Nguyen Kuangkuan. Hingga akhirnya Zaki bersama rekan-rekannya berhasil membawa timnas U16 juara usai mengalahkan Vietnam kembali di laga final. Anak emas STY yang dipanggil Indra Shafri ke SEA Games 2023. Pertama, Witan Sulaiman Witan Sulaiman bisa menjadi opsi terbaik untuk lini serang timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023. Witan saat ini tengah memperkuat klub Liga 1 Persija Jakarta setelah sebelumnya memperkuat klub asal Slovakia AS Drencin. Pemanggilan pemain berusia 21 tahun itu pun tidak sulit, mengingat Liga 1 musim ini sudah selesai dikelar ketika gelaran SEA Games 2023 dimulai. Menariknya, Coach Indra tidak asing dengan pemain yang satu ini. Keduanya pernah bekerja sama di timnas Indonesia U19 beberapa waktu silam. Kedua, Pratama Arhan Saat ini Arhan tengah memperkuat klub Liga 2 Jepang, yakni Tokyo Verde. Main berusia 21 tahun itu telah hampir satu tahun berkarir di negeri Sakura tersebut. Diketahui, Arhan merupakan pemain langganan timnas Indonesia di era Sintayong. Dengan usianya yang menginjak 21 tahun, Arhan bisa menjadi back kiri Coach Indra untuk bergabung ke timnas Indonesia U23. Meski begitu, Indra Shafri membutuhkan izin dari klub agar Arhan bisa bertanding di SEA Games 2023. Ketiga, Elkan Bagot Elkan juga merupakan salah satu pemain abroad Indonesia saat ini. Pemain berusia 20 tahun itu tengah memperkuat klub kasta ketiga Liga Inggris, Cheltenham Town FC. Sebelumnya, Elkan sempat membela klub kasta keempat Liga Inggris, yakni Killingham FC. Pemain keturunan Inggris tersebut menjadi adalah Sintayong lantaran posturnya yang mumpuni. Elkan terbilang piawai dalam bertahan serta cukup produktif dalam mencetak gol. Coach Indra tentu membutuhkan izin dari klubnya jika ingin membawa sang pemain tampil di SEA Games 2023. Tak berkekuatan penuh pelatih Irak U20 tak remehkan sekuat STY. Jelang bergulirnya Piala Asia U20 2023, pelatih tim Nas Irak U20, Emad Mohamed mengaku pantang meremehkan tim Nas Indonesia U20 yang tidak full team dalam persaingan di grup A. Sebagai mana diketahui, skuad Garuda Nusantara tanpa gelendang andalan Marcelino Ferdinand yang berada di Belgia untuk membela klubnya KMS K-Dense. Selain itu, beberapa pemain keturunan belum juga bergabung lantaran proses naturalisasinya yang tak kunjung selesai. Meski begitu, Emad Mohamed menegaskan tidak memandang sebelah mata kekuatan tim Nas U20 Indonesia. Menurutnya, tim Aswan Sintayong juga patut untuk diwaspadai, apalagi dengan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Emad Mohamed pun berjanji akan mengerahkan kemampuan terbaik bagi anak Asunya ketika berhadapan dengan tim Nas Indonesia U20 dan dua pesaing lainnya yakni Surya dan Uzbekistan. Pasalnya, target Irak tidak hanya menjadi penggembira di Piala Asia U20 2023, tetapi juga mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2023. Semua lawan tidak mudah untuk dihadapi. Kami bersama Uzbekistan dan Surya. Kami juga satu grup dengan Indonesia yang merupakan tuan rumah Piala Dunia U20. Jelas kami harus bekerja keras. Kami sudah mempersiapkan tim demi hasil positif di Piala Asia. Target kami bisa melewati babak penyesian, sebab ini menjadi pintu utama kami untuk berlagak di Piala Dunia. Kata Emad Mohamed Dila menresmi Irak FA Sebagai informasi, Irak sendiri akan menjadi lawan perdana tim Nas U20 Indonesia di Piala Asia U20 yang dilangsungkan pada tanggal 1 Maret mendatang. Fugos Amir dan kawan-kawan patut waspada mengingat Irak merupakan negara unggulan lantaran diperkuat oleh beberapa pemain bintang. Yang juga telah bermain di Eropa.